Intro Selamat pagi, Shalom Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 9 Maret 2024 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami mengucap syukur atas hari ini Terima kasih karena atas berkatmu dan atas kehendakmu Bapak Kami bisa bangun dari ketiduran kami Dan sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Bapak Biarlah apa yang kami baca dan akan kami renungkan nantinya bisa tertanam dengan baik di hati kami Dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah yang menjadi doa kami Bapak Terima kami yang datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga belas Di bawah judul Percakapan dengan Nicodemus Adalah seorang farisi yang bernama Nicodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nicodemus kepadanya Bagaimana kemungkinan seorang dilahirkan kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nikodemus menjawab katanya Bagaimana kemungkinan hal itu terjadi? Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga Selain daripada dia yang telah turun dari sorga Yaitu anak manusia Amin Dalam Renungan Harian Toraya Diberi judul Berhikmat Dalam Roh Perbuatan Allah sulit dipercaya jika hanya ditanggapi dengan logika manusia Karena itu Nikodemus datang menemui Yesus Sekalipun Nikodemus adalah seorang farisi sekaligus pemimpin agama Yahudi Dan dijuluki pengajar Israel Ia datang kepada Yesus karena tertarik pada Yesus dan menghormati dia Ia mengadakan percakapan secara pribadi dan khusus dengan Kristus secara tersembunyi Dalam pertemuan itu Yesus langsung mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dipergumulkan oleh Nikodemus Yaitu tentang kerajaan Allah Yesus menekankan bahwa tidak cukup bagi hanya mengagumi mujizat-mujizat Kristus Dan mengaku Yesus sebagai guru Tetapi ia harus dilahirkan kembali Awalnya Nikodemus kesulitan untuk memahami maksud Yesus Bahkan menganggapnya mustahil Ia memikirkan kelahiran kembali dengan logika berpikir manusia Dan mengira kelahiran kembali itu berarti masuk kembali ke dalam rahim ibunya Sementara Yesus menegaskan mengenai kelahiran dari air dan roh Manusia hanya dapat menerima keselamatan di dalam Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus Dan oleh roh yang diberikan dalam hati manusia untuk memperbarui hatinya Roh memperbarui hati agar hati tersebut beriman kepada Yesus Dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah Konsep keselamatan dan kelahiran kembali ini tentu tidak akan diterima Jika hanya dinalar dengan hikmat manusia atau dunia Dibutuhkan hikmat Allah dan tuntunan roh kudus Untuk kita dapat memahami keselamatan dan jaminan hidup kekal dalam Yesus Kristus Amin Ya kita telah mendengar sebagian dari firmannya dan Tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas kita selanjutnya Namun sebelum itu mari kita berdoa Bapak terima kasih atas penyertaanmu bagi kami semua dan Terima kasih atas firmanmu yang telah kami dengarkan dan telah kami renungkan pada pagi hari ini Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tentun dan sertai kami dalam semuanya itu Bapak Dan biarlah semua itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang Inilah yang menjadi doa kami Bapak yang kami bawa dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup Amin Terima kasih telah menonton